Karena ini ditonton bukan saja oleh petani milenial, acara ini ditonton oleh masyarakat umum. Mungkin banyak yang tidak paham kenapa harus ada program ini, tujuannya apa sebenarnya. Dan seberapa jauh kita merasa bahwa anak-anak muda yang bertani ini memiliki masa depan. Bisa dijelaskan? Satu, saya menindaklanjuti pesan Pak Jokowi, Pak Presiden dalam pidatonya menyatakan bahwa di masa depan akan ada krisis, krisisnya itu namanya krisis pangan. Bayangkan kalau tiba-tiba Amerika memberhentikan ekspor kedelainya, Ukraina yang kena perang 100% memberhentikan gandumnya. Terus kita mau makan mie dari mana, tahu sumedang seperti apa. Oleh keputusan yang ada di tempat orang, bukan keputusan di kita. Maka kita harus bersemangat, jangan sampai krisis pangan ini hadir di negara kita. Jangan sampai perang di masa depan akan menjadi perang pangan kan, itu satu. Kedua, terjadi krisis regenerasi petani. 70% petani di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, itu rata-rata lansia. Karena dianggap di bidang pangan ini terlalu kolot, terlalu jadul, kurang menghasilkan. Nah, lahirlah program ini untuk membuktikan, tidak boleh ada krisis pangan, karena generasi mudanya semangat, bertahan, membela negara dengan ekonomi pangan. Kedua, mau meregenerasi dari orang tuanya, bahwa mereka adalah petani generasi baru, tapi dengan cara baru. Kalau bapaknya panas-panasan, hitam, yang ini glowing, kincelong karena ada skincare. Kalau bapaknya pakai tangan, untuk nabur makanan, yang ini bisa pakai HP, pakai IOT untuk ngasih makan ayam atau ikan. Kalau bapaknya nyiram pakai alat siram manual yang berat, di sini pakai meteran, pakai drip irrigation modal dari HP. Itu perbedaannya. Perbedaan ketiga adalah penghasilannya. Kalau bapaknya penghasilan pas-pasan, insya Allah dengan e-commerce, bahwa berdagang itu tidak harus di wilayahnya, maka petani milenilnya harusnya lebih sejahtera, lebih sukses daripada orang tua dan generasi petani sebelumnya. Setuju.